Foto mobil mewah milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipasangi pelat nomor mobil dinas menteri menjadi viral di media sosial. Prabowo disebut menggunakan mobil pribadinya sebagai kendaraan dinas menteri, meski ia mendapat jatah mobil dinas Toyota Crown Eksekutif. Tak cuma menolak menggunakan kendaraan dinas, Menhan juga disebut-sebut menolak mengambil gaji sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para menteri dan pejabat setingkat Menteri di Kabinet Indonesia Maju mendapat sejumlah fasilitas. Di antaranya gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp18.648.000. Selain gaji pokok dan tunjangan sesuai Kepres nomor 68 tahun 2001, Menteri juga mendapat tunjangan operasional yang besarannya antara Rp120.000.000 hingga Rp150.000.000 per bulan. Fasilitas lain yang didapat Menteri dan pejabat setingkat adalah rumah dinas di Komplek Widya Chandra, serta jatah kendaraan dinas berupa Toyota Crown Eksekutif. Dan pemirsa viral foto pribadi ataupun foto mobil pribadi Menteri Pertanah Prabowo Subianto dipasanggi pelat nomor dinas menteri. Ini tentunya merupakan kabar yang menjadi perhatian sejumlah masyarakat. Menhan menolak mobil dinas dan menggunakan mobil pribadi sebagai mobil dinasnya untuk beraktifitas. Benarkah hal tersebut pemirsa? Kita akan konfirmasinya langsung bersama dengan Bang Andre Rosyade, merupakan politisi Partai Gerindra. Cek Jan, Partai Gerindra. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore Mbak Tisa. Bang Andre ini benar Pak Prabowo tidak sama sekali menggunakan mobil dinas yang diberikan oleh negara? Ya, terus terang saya belum mendapatkan informasi detail Mbak Tisa. Tapi memang saya mendengar juga melihat di media sosial bahwa Pak Prabowo sampai sekarang juga saya lihat juga di foto-foto yang ada di Ajudan dan tim yang melekat di beliau. Beliau sampai sekarang masih menggunakan mobil Alphard putih yang selama ini menjadi kendaraan pribadi beliau dalam rangka melakukan operasional sehari-hari. Jadi saya rasa itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Mungkin Pak Prabowo memilih menggunakan mobil pribadi mungkin saja karena memang pertama ya beliau ingin mobil dinas tidak usah dipakai sehingga ada penghematan. Yang kedua juga mungkin karena beliau sudah terbiasa dengan mobil pribadinya mungkin lebih nyaman apalagi tim yang melekat dengan beliau kan cukup banyak ya. Dengan mobil yang lebih besar tentu lebih banyak dan lebih luas orang yang bisa masuk ke dalam mobilnya. Saya rasa ini bukan isu yang perlu kita diskusikan ya. Yang perlu kita diskusikan bagaimana nanti Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan benar-benar berhasil dan mampu mempunyai Kementerian Pertahanan sehingga menjadikan Indonesia macan Asia, menjadikan Indonesia menjadi efek gentar di kawasan dan juga kedolatan kita sebagai bangsa dan negara terjaga. Baik, Bang Andre mengatakan ini tidak perlu didiskusikan tapi bisa dipungkiri bahwa ini menarik perhatian dari masyarakat Indonesia begitu ya Bang Andre. Nah ini kita ingin tahu sebetulnya apakah ini hanya karena, Bang Andre memang belum tahu sebetulnya informasi ini tapi kalau mendengar dari teman-teman sesama politisi Gerindra, apakah ini hanya bersifat sementara saja menggunakan mobil pribadi atau nanti akan menggunakan mobil dinas juga Bang Andre untuk Pak Prabowo? Ya, setahu saya mobil dinasnya sudah dikirimkan ya, sudah ada ya, tapi memang Pak Prabowo memilih sampai saat ini mempergunakan mobil pribadi. Tadi memang mobil dinas itu sudah ada, jadi Mbak Tisa, saya sudah tanya kepada pimpinan, mobil dinasnya memang sudah diberikan, tapi memang Pak Prabowo memilih sementara sampai saat ini masih menggunakan mobil pribadi beliau. Terima kasih telah menonton!